Halo semuanya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Salam sejahtera bagi kita semuanya Berjumpa lagi dengan saya Haris di channel youtube Hariska Vlog Info Bansos Pada tahun 2023 ini, hari ini tepat hari Rabu tanggal 4 Januari tahun 2023 Saya akan menyampaikan informasi terkait setidaknya ada 8 bantuan sosial Yang insya Allah masih cair di tahun 2023 Kedelapan bantuan sosial itu apa saja Pada kesempatan kali ini saya akan memberitahu kepada Anda semua Bagi Anda yang ingin tahu, Anda sudah tepat menyimak informasi kali ini Dan informasinya nanti silakan disimak sampai tuntas Mohon jangan dipercepat agar tidak menimbulkan kesalahpahaman Baik Bapak Ibu sekalian, keluarga Indonesia, dimanapun Anda berada Silakan Anda simak informasi berikut ini Baik Bapak Ibu sekalian, sobat netizen, dimanapun Anda berada Seperti yang tadi saya sampaikan pada pembukaan video Bahwasannya pada kesempatan kali ini Saya akan menyebutkan setidaknya ada 8 bantuan sosial Yang insya Allah masih cair di tahun 2023 Baik yang pertama, kita awali dari TIP Program Indonesia Pintar Program Indonesia Pintar ini nanti bagaimana cara mendapatkannya itu Anda cukup usul ke sekolah anak Anda masing-masing Untuk kisaran bantuannya yaitu untuk SMP akan mendapatkan 450 ribu per tahun Untuk SLTP atau sederajat yaitu 750 ribu per tahun Untuk SLTA atau sederajat yaitu 1 juta per tahun Cara daftarnya yang tadi saya sampaikan yaitu Anda bisa mengusulkan anak Anda di sekolah anak Anda masing-masing Jadi yang pertama adalah program Indonesia Pintar Berikutnya, bantuan sosial yang kedua yaitu adalah bantuan anak yatim Bantuan anak yatim ini kemarin di bulan Desember sudah dilakukan survei atau assessment ya Yang juga dibantu oleh pendamping PKH dan juga oleh pendamping RESOS Dimana untuk bantuannya yang saya peroleh informasi yaitu sekitar 200 ribu per bulan yang akan dikuotakan sebesar 3 bulan Atau akan dicairkan sekali yaitu 600 ribu rupiah Nah terkait bantuan YAPI ini untuk tahun 2023 Diinformasikan untuk pencairannya akan dilanjutkan di tahun ini ya Kemarin di tahun 2022 sebagian sudah dicairkan tapi sebagian akan dicairkan di tahun ini seperti itu Berikutnya, bantuan yang ketiga yaitu adalah bantuan permakanan Permakanan ini di akhir tahun 2022 kemarin sudah berlangsung ya Permakanan itu adalah pemberian makanan bagi lansia tunggal atau disabilitas tunggal Untuk anggaran permakanan per hari untuk satu penerima manfaat yaitu sebesar 21 ribu rupiah per hari Kalau dirupiahkan dalam satu bulan ya sekitar 630 ribu ya per bulannya Tapi itu dirupakan dalam bentuk makanan Berikutnya untuk permakanan ini terkait gizi dan lain sebagainya itu sudah ada ketentuannya ya Sehingga untuk pemenuhan gizi tiap-tiap penerima manfaat juga sudah ditetapkan Dan juga diawasi oleh dinas kesehatan di masing-masing daerah Berikutnya yang keempat yaitu adalah program keluarga harapan Insya Allah di tahun 2023 ini untuk PKH juga masih berlanjut Berikutnya untuk besaran komponen penerima PKH itu menyesuaikan dengan komponen yang dimiliki oleh masing-masing keluarga penerima manfaat ya Untuk pencairan PKH kemarin di tahun 2022 itu dicairkan melalui pos ya untuk PKH tahap 4 Untuk PKH tahap 1 tahun 2023 itu masih belum ada informasi apakah akan dicairkan melalui pos atau kembali lagi ke kartu KKS Nanti kalau ada informasi terkait itu insya Allah akan saya sampaikan lebih lanjut Bantuan yang kelima yang masih cair di tahun 2023 adalah BPNT atau Sembako Untuk kuota Sembako per penerima manfaat akan mendapatkan 200 ribu rupiah per bulan yang dirupakan dalam bentuk Sembako BPNT atau Sembako kemarin di akhir tahun 2022 itu dirupakan tunai yang disalurkan oleh pos ya Sehingga kemarin dicairkan langsung 3 bulan yaitu untuk Oktober, November, dan Desember sebesar 600 ribu rupiah Untuk tahun 2023 ini apakah akan melalui pos kembali secara tunai ataukah melalui ewarung yang dirupakan Sembako Nah itu kami masih belum mendapatkan informasinya Yang keenam, bantuan yang insya Allah masih akan cair di tahun 2023 atau sudah dipastikan cair ya adalah Kartu Indonesia Sehat atau KIS ya Kemarin, video saya kemarin sudah menjelaskan bahwasannya untuk KIS di kuota Januari 2023 itu sudah cair Anda bisa cek juga di web cekbansos.kemensos ya Untuk KIS ini untuk kalau dirupiahkan ya sekitar 45 ribu ya atau fasilitas kesehatan tingkat 3 ya Jadi ini tidak dirupakan uang tunai tapi dirupakan dalam bentuk pelayanan kesehatan dikhususkan bagi keluarga yang kurang mampu ya Berikutnya bantuan yang insya Allah juga masih akan cair yang ketujuh yaitu adalah Program Prakerja atau Kartu Prakerja Kemarin disampaikan untuk Prakerja ya akan dilanjutkan di tahun 2023 Tapi masih belum dibuka ya hingga saat ini Ya nanti bagi Anda yang ingin mengikuti program Prakerja ini Anda bisa terus lihat websitenya prakerja.go.id Atau di Instagramnya Prakerja Nanti biasanya kalau ada pembukaan gelombang itu akan diposting di Instagram ya Berikutnya yang ke delapan yang bantuan sosial yang insya Allah juga masih akan cair di tahun 2023 adalah RST RST itu apa? Adalah Rumah Sejahtera Terpadu Ini adalah program rehabilitasi rumah khususnya bagi mereka yang rumahnya mungkin mengalami kerusakan berat dan sebagainya ya Untuk anggaranya saya mendapatkan informasi sebesar sekitar 20 juta Dan untuk pengusulannya nanti Anda coba bisa konsultasi ke desa atau kelurahan terkait program ini bagaimana cara pengusulannya Tapi yang jelas bagi mereka yang bisa mendapatkan RST itu dikhususkan bagi yang namanya terdata di dalam DTKS Nah baik Bapak Ibu sekalian tadi itu sekitar ada delapan bantuan sosial yang insya Allah akan masih berlanjut di tahun 2023 Tiap-tiap bansos itu mekanismenya berbeda-beda Tidak sama Lembaga pemberi bansos antar bansos satu dengan yang lain bisa saja berbeda ya PIP dari Kemendikbud ya Berikutnya untuk PKBPNT dari Kemensos dan lain sebagainya Ada juga biasanya bantuan sosial yang berasal dari daerah atau dari desa Ataupun mungkin dari kabupaten atau kota yang mekanismenya itu juga tersendiri dari yang tadi saya sampaikan Baik semoga informasi yang tadi saya sampaikan bisa bermanfaat bagi Anda semua Dan semoga bagi Anda yang belum pernah mendapatkan bantuan sosial sama sekali Dan Anda tergolong masih kurang mampu Saran saya Anda bisa usulkan nama Anda di desa atau kelurahan Untuk dimasukkan di dalam DTKS atau diusulkan pada aplikasi SIGNG Semoga informasinya bermanfaat Ketemu lagi dengan saya Haris di video saya berikutnya Mohon maaf kalau ada kesalahan kata dan ucap Dan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Terima kasih telah menonton!